Hasil lecak saldo serentak sore ini Sabtu 28 September 2024 pukul 14.30 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel KVVlog7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Hasil lecak saldo serentak sore ini Sabtu 28 September 2024 pukul 14.30 Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KVVlog7 dengan cara Like, Comment, dan Subscribe channel KVVlog7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Seri juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Dan jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah menggol langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Hasil lecak saldo serentak sore ini Sabtu 28 September 2024 pukul 14.30 Nah oke teman-teman semua pengecekannya di mesin edisi bank BNI ya Jadi ini ada beberapa kartu ya yang nantinya dicek ya teman-teman semua Dan langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung cek ya kartunya satu persatu Nah untuk kartu yang pertama ada kartu BPNT ya teman-teman semua ya Nah apakah di hari ini ada saldonya langsung saja kita insert card ya Kita masukkan pinnya Nah sayang sekali memang belum ada saldo yang masuk ya Untuk hari ini ya teman-teman semua di Sabtu tanggal 28 September tahun 2024 ya Nah dan kedua langsung kita tunjukkan kartu kedua nah ini untuk BPNT plus BKH ya teman-teman itu ya Nah langsung saja kita insert card ya Kita masukkan pinnya Sama saja ya Hasilnya masih zonk ya Untuk kartu BPNT plus BKH Nah jadi itulah teman-teman semua ya Untuk hasil cek saldo 2 kartu Untuk kartu BPNT murni dan juga BPNT plus BKH Sama-sama hasilnya masih 0 Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Dini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh